Buntun, Mbah Panjendengan yang tadi membisikkan temui aku di telinga kanan kiriku Ya, teman-teman, jadi malam hari ini saya mendatangi tempat Waktu itu, Om Janim pernah melakukan pengusuhan di sini ya, Mas Indra? Itu bersama Mas Indra ya? Ya, teman-teman Jadi, waktu itu Om Janim pernah pengusuhan di tempat ini Tapi, Om Janim itu ketinggalan informasi, teman-teman, bahwa informasinya itu seperti ini, teman-teman Ada sebuah benjana di sini, teman-teman Nah, tapi saya tidak paham benjana apa Dan ini itu dulu katanya bekas petilasan, Mas Indra Petilasan ya banyak orang yang bertapa Terus ada kerajaan-kerajaan, Mas, di daerah sini, gitu Dan para batu-batu, katanya Mas, batunya besar nih, teman-teman Ini tuh tempat untuk tapanya para ulama-ulama, Mas, gitu Intinya yang meminta doa lah pada yang ma'uasa, teman-teman Tapi pernah ada bencana yang sangat besar Saya kurang paham bencana apa Dan kalau ngatanya ya, Mas Indra Di tempat ini itu sering sekali terjadi seperti suara letusan gunung, Mas Ya, maksudnya kayak suara letusan gunung, gitu loh, Mas Indra Ya, saya tidak tahu itu maksudnya itu suara apa Tapi intinya kayak suara gunung letus, teman-teman Nah, batu-batu yang seperti ini tuh, teman-teman Itulah tempat saksi bisu Mereka tuh menjadi ini kayak singgah sana gitu, Mas Petilasan Iya, betul sekali Kalau dilihat memang dari segi batu Batu udah lama ya, Mas, ya Maksudnya udah kayak terkikis juga Banyak lumut-lumut ya, Mas Indra Astaghfirullah Bolehkah saya meminta izin, Mas Indra? Bolehkah saya meminta izin? Mas Indra Mas Indra, ada kera putih, Mas? Kera putih? Iya, kera putih Enggak terlalu besar Apa saya terawang? Boleh, boleh Boleh? Bismillahirrahmanirrahim Sekarang saya minta izin dia, Mas Pada sesepuh Tepat ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Buat dosa labat mazidrah Buat dosa labat mazidrah Buat dosa labat mazidrah Ya, Mas Indra Astaghfirullah Tadi suara kera ya Tuh, bentar-bentar Astaghfirullah Suaranya terdengar jelas patah di nomornya Ya, itu kera putih yang tadi saya bilang Ternyata dia mirip seperti Anoman memang Mas Indra Tapi lebih kecil Memiliki tubuh bulu yang namanya lebih putih Daripada Anoman Saya prediksi dia hidup 200 tahun yang lalu Mas Indra Dan dia itu seperti manusia purba gitu Mas Yang intinya dia itu bisa berpeliraku seperti manusia Bukan hewan Mas Indra Seperti itu teman-teman Nah, ternyata Mas Indra Bencana disini itu adalah gunung meletus Gitu Ada bencana gunung meletus Karena memang kita itu di bawah Anak gunung ya teman-teman Iya Ternyata gunung meletus Sampai pikir banjir Mas Indra Karena tadi ada sungai besar yang kita lewati ya Mas Dan ada juga yang melewati itu pakai perahu gitu teman-teman Tapi karena kita lewat jalur sebelah selatan Jadi kita tidak pakai perahu tersebut Astagfirullahaladzim Mas Indra Terdengar seperti ada suara Ini Mas Seperti orang bersikir Gini suaranya Allah 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 Jelas banget Mas Indra Masa sih si kara putih itu Bisa bersikir teman-teman Assalamualaikum 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 Ya Mas Indra Ada yang membisiki telinga saya Mas Indra Apa itu Mbak? Bicara apa Mbak? Bisikan apa Mbak tadi Mbak? Temui aku Seperti itu Mas Tapi aduh Ketambah saya kelilipan nih Mas Jadi gak begitu fokus tadi Kayaknya ngomongnya Temui aku Mas Indra Dih Iya Mas Indra Temui aku Astagfirullahaladzim Atau saya panggil aja ya Mas Indra Bapak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Mas Indra Ya Ali Rahmanirrahim Ya Ali Ya Ali Kubur Ma'abut Jutoh Dari tanah kembali ke tanah Dari api ketemu Kembali ke api Temui aku 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 La ilaha ilaw La ilaha ilaw La ilaha ilaw La ilaha ilaw Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu yang... Punten bah. Panjenengan yang tadi membisikkan temui aku di telinga kanan kiriku. Siapa Panjenengan? Siapa Panjenengan? Mbah Abdul Somad. Kenapa tadi saya terdengar ada suara bersikir, Mbah? Subhanallah teman-teman. Panjenengan memang selalu bersikir setiap saat. Ketika meninggal pun Panjenengan dalam keadaan bersikir. Bahkan Panjenengan sehabis sholat. Lalu... Siapa Panjenengan kok bisa ada di tempat seperti ini? Jadi... Panjenengan itu berasal dari... Oh ya saya maksud teman-teman. Jadi ada sebuah keraton teman-teman. Di mana... Ya bukan seperti keraton lah. Intinya kayak pendopo gitu lebih tepatnya teman-teman. Tapi lebih megah ini. Jadi... Si Mbah ini... Mengajari... Bukan mengajar sih. Lebih tepatnya itu... Ibarat seperti menyebar agama Islam lah gitu teman-teman. Ya... Jadi... Mbah ini juga... Ada hubungannya dengan kera putih tadi teman-teman. Nah si kera putih itu adalah ingon-ingonnya si Mbah ini. Jadi ketika Mbah ini itu berpetualang. Menyebar agama Islam. Di seluruh wilayah Pulau Jawa teman-teman. Si kera putih itu selalu mendampingi. Apa namanya ya kalau jalan-jalan itu? Ya seperti musafir-musafir gitu loh mas. Ya itu seperti itu. Berarti si Mbah ditemani dengan si kera putih itu. Lalu... Anak gunung yang di sebelah selatan meletus. Dan Mbah terkena wadus gembelnya. Inna nilahi wa inna nilahi roji'un. Berarti si Mbah waktu gunung itu meletus. Dalam keadaan seperti ini. Keadaan sedang bersikir. Masya Allah teman-teman. Hebat sekali. Berarti si kera putih itu mendampingi juga. Kemana pun berada. Kemana pun berada. Oh seperti itu teman-teman. Jadi memang yang dibilang Mas Indra Arnuman itu. Ya memang sudah bersamalah besti gitu teman-teman. Kemana pun mendampingi. Jadi ketika ada bencana gunung meletus. Saat itu teman-teman. Simbah dengan kera putih itu. Saya kena wadus gembelnya. Inna nilahi wa inna nilahi roji'un. Berarti saya. Kenapa harus saya? Panjendengan ingin berbicara kepada saya. Monggo. Monggo apa yang bisa saya lakukan. Insya Allah kami bantu ya Mas Indra. Bahwa. Gunung Merapi. Nantinya akan meletus juga. Ledakannya dua kali lipat. Ketika. Mbah Marijan. Oh. Maksud-maksud. Waktu itu kan Mbah Marijan meninggal. Kena wadus gembel ya Mas. Waktu gunung Merapi itu. Kenapa Mas Indra? Hai. Ular apa Pak Sidra? Gak apa提gikan saya. Kok tadi lihat bawahnya. Ada ular. Tadi ke服annya ada ular tadi. Pak kaget saya. kemana arahnya itu tuh kayaknya mas bukan oh iya itu tuh betul sekali siapa itu mba gak apa-apa memang dari gunung ini sering sekali mengeluarkan ular-ular mas Indra astagfirullahaladzim besar sekali mas tidak apa-apa mas Indra kenapa kesini mba ular-ularnya mba oh mas Indra dia tidak suka dengan cahaya yang dibawa mas Indra mas astagfirullahaladzim berarti waktu gunung merapi itu meletus mas Indra mba marijan meninggal karena badus gembelnya nanti gunung merapi itu akan meletus lagi dua kali lipatnya gitu teman-teman seperti itu jadi jenengan juga pernah intinya mengunjungi tempat mba marijan berarti duluan panjenengan ya ina nilai ina nilai wa ina nilai roji ya teman-teman jadi mba ini mengatakan bahwa nantinya pulau bukan pulau jawa maksudnya gunung merapi akan meletus dua kali lipat dari yang waktu itu meletus ketika mba marijan meninggal kena mudus gembelnya teman-teman dua kali lipatnya itu dari beberapa ya mas ya dalam kayaknya mungkin udah sepuluh tahunan yang lalu lebih ya mas ina nilai wa ina nilai roji baik 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 terima kasih berarti hanya itu yang ingin panjenengan sampaikan siap 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 monggo semoga panjenengan husnuk otimah panjenengan tenang di alam sana amin amin ya robbal alamin baik seluruh umat pulau jawa harus waspada karena nantinya gunung merapi akan meletus lagi teman-teman ini kata simbah baik baik terima kasih panjenengan sudah mau bertemu dengan saya baik 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 ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim mana ularnya sih mas katanya memang gunung ini sering mengeluarkan ular ya mas ya mas hidrah kita tutup aja karena saya kembang umat berada lama-lama di bawah larang ini saya takut nanti gunungnya meletus lebih baik kita tutup aja teman-teman peringatan untuk seluruh umat islam di pulau jawa maupun di pulau manapun di pulau manapun yang intinya teman-teman bahwa nantinya gunung merapi akan meletus kata simbah sama-sama pas pada jaga diri masing-masing saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi berubahmatullahi 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 berubahmatullahi